Terima kasih telah menonton! 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 Mengar'i terhari tee kembapan! Kalau multik montoknya, tidak.. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ya, yuk kita lihat yuk Di sini mah tenang ya Nah, setelah pindahin dari bak yang udah kita kasih obat bius, kita pindahin ke bak ukur Nah, di inilah prosesnya nih, kita siap foto Nah, setelah masuk ke bak ukur, kita bisa gunain sumpit, bisa gunain gagang selkan misalnya nih Untuk mengatur posisi si ikan Untuk difoto biar lurus Gak boleh pakai tangan Karena kalau pakai tangan, dia menimbulkan riak atau gelombang air, itu tujuannya Sekarang mau difoto nih Nah, sebagai tambahan teman-teman, kalau airnya itu menimbulkan gelombung Teman-teman boleh semprotin pakai alkohol Alkohol itu di airnya ini bisa ngebuat gelombungnya hilang, jadi airnya rata, difoto bagus Apa? Lendir Oh iya, lendir juga Jadi alkohol itu bisa untuk nginangin lendirnya ya di temukan air ya Sekarang 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 Oke Sekarang 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 ya ya lagi lagi ya 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 nah berikutnya teman-teman biasain penempatan bak ukur untuk di foto ini dibawah plafon atau dak atau naungan dan matikan lampunya jadi menggunakan lampu blitz kamera aja tujuannya apa adanya naungan tersebut membuat kamera kita pas waktu itu gak mantul ada langit-langit, ada matahari, ada awan kalaupun emang tempatnya outdoor teman-teman gak ada tempat lain gak ada naungan jangan lupa siapin kain yang gelap ataupun terpal tutupin aja atasnya ada orang yang harus bantuin ya atasnya tutupin kayak payung gitu dipayungin jadi fotonya akan maksimal gak ada pantulan cahaya begitulah teman-teman konten gue hari ini semoga bisa membantu lo dan mendapatkan ilmu baru ya buat teman-teman ya khususnya dari segi fotografi ikan koi buat jualan buat dokumentasi sendiri kenang-kenangan promosi dan lain-lain semoga bermanfaat sekali lagi ya terima kasih sekali lagi untuk tim koika alias koika koi center lampung adi dan rival sampai ketemu lagi di konten berikutnya salam satu hobi salam rinsiki goy cheers baby assalamualaikum teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati terima kasih